Hai Besti, welcome back di Ignatian Nails Buat kalian semua, nih aku datangkan tangan langsung dia deh Nih ya Besti, by the way ini adalah salah satu subscriber aku Ya ampun aku gak nyangka ternyata dia datang jauh-jauh dari jaksal ke tempatku di Tangerang Thank you for coming Sici By the way Besti jangan lupa ya bersihin dulu pake nail cleanser Dan kebetulan ini customer ku pake nail polish Jadi kita bersihin dulu, kalian bisa pake aseton atau sejenisnya Dan ini dia part yang kalian harus perhatikan juga Pastikan nipper kalian itu tajam Selama misalkan kuku yang mudah patah Oke Besti, karena kalo udah ada patah dikit, retakan dan gunting kukunya gak tajam Yaudah deh, pasti akan ngebleber patahnya Pastiin ya Besti, ini harus tajam kamu punya gunting kuku Dan jangan lupa ya Besti, pastiin dulu customer kamu mau bentuk apa kukunya Terus disini kita menggunakan nail file Buat apa sih nail file tuh? Jadi nail file tuh untuk membentuk bagian kuku ujungnya itu loh Besti Kalo untuk permukaan kuku, kamu bisa pake nail buff, oke? Jadi buat temen-temen yang mungkin baru join di Youtube aku Halo, salam kenal semuanya Jangan sampai kebalik ya Kalo bentuk kuku pake nail file Kalo untuk kasatnya permukaan, pake nail buff Jangan lupa ya Besti, setiap kamu habis nge-file, oke? Kamu bersihin pake kuas supaya debunya tuh gak kemana-mana Lanjut disini buat kalian yang gak punya nail drill It's okay gak apa-apa, kalian bisa pake pusher cuticle dan juga kalian bisa pake nail buff untuk kasarin permukaan kuku Dan buat temen-temen kamu yang udah pake drill, jangan lupa ya Pastikan kalo kamu juga mau punya ini dia Penyedot debu atau nail dust collector Karena kenapa? Ini kalo gak nanti bahaya banget Yang namanya debu kamu menghirup, kasamer kamu menghirup Itu bahaya Lanjut ini dia part yang paling candu banget Tapi ini sering dakdik dulu aku sih Oke yang penting fokus, fokus, fokus Eh tau gak sih, aku kadang kalo lagi ngeguntingin kayak gini aku kan suka tahan napas Karena kayak biar gak goyang-goyang gitu Dan kamu ya temen-temen ya Kamu harus bisa tau dimana batasannya Caranya gimana Sering latihan Karena aku juga dulu sama kayak gitu Terus mau lebih yakin lagi Ambil kelas, oke? Ambil kelas untuk Russian manicure Minimal kalo misalkan kamu mau buka usaha nail art itu Kamu ikut dululah last basicnya, oke? Besti karena supaya kamu bisa lebih pede Dan secara materi product knowledge kamu udah tau Oke Besti, jadi kamu gak asal ngelerjain Nanti kuku orang jadi bahan percobaan bahaya Oke semangat ya Besti yang lagi nabung buat les Nah disini aku tadi udah tulis juga sebelumnya Disini kita pake part base coat Jadi mungkin buat temen-temen Kalo mau pake base coat Ingat ya Jangan terlalu ngebleber Jangan langsung main banyak-banyak aja Pake secukupnya aja Terus kalo disini gimana caranya biar gak ngebleber mau semua Aku biasa aku flash cure dulu sekitar 4 detik Baru aku lanjut ke tangan yang lain Seperti itu By the way nih mohon maaf ya kalo misalkan videonya agak ngeble Namanya juga video dadakan Karena banyak banget temen-temen yang request kayak Cik mau dong bikin tutor langsung di kuku customer Pas lagi ngerjain customer tuh kayak gimana Dan setelah seizin dengan customer ku yang ini Oke kita harus abadikan Karena disini aku mau bikin part yang lucu-lucu Oke Aku kedatangan tamu jauh dari Jaxel Dan ternyata dia adalah salah satu subscriber aku gak nyangka Dia dateng nonton Itu karena dia suka nonton youtube aku Dan akhirnya dia sampe lah ke tempatku Wah Hai Cici Jessica yang lagi nonton Thank you for coming Terus disini Buat temen-temen aku juga punya satu tips ya Pastikan ya Sebelum kamu menggunakan base coat Itu permukaan kuku gak boleh Ada yang namanya Dabu nempel sedikitpun Titik gitu nanti kok Misalkan apa Nanti pas kamu pakein base coat Ada debu yang ke Shield Kekering Apa dikeringin gitu Kekeringin gitu Ke buruk dikeringin di UV Akhirnya dia akan ada permukaan yang gak rata Dan itu pas kamu lagi mau pakein gel color Itu susah banget gak kalian untuk ngilangin Mau gak mau kamu harus ngedreel lagi Dihapus lagi di bagian permukaan yang kasar itu Lanjut disini karena customer ku punya tipis Jadi disini aku mau pakein overlay Oke disini aku pake party tapi pake yang medium Oke besti Jadi party tuh punya tiga overlay Low, medium, sama height gitu kan Jadi bagusan yang mana Aku sih punya tiga-tiganya gitu Jadi aku pakenya disesuaikan dengan kebutuhan Kalo misalkan customer ku yang memang kukunya memang tipis banget Biasanya aku pake yang medium Super tipis banget aku pake yang height Tapi kalo misalkan yang memang standar Di kukunya udah oke Aku pake yang low gitu Karena yang low juga Kalian gak usah takut cair atau gimana Enggak kok Itu teksturnya aman banget gitu ya Terus Buat temen-temen Sama Ingat Pake overlay juga sama Kayak persisnya kamu pake base coat Jangan berlebihan sekaligus Kamu mending pake dikit dulu gak masalah Habis itu kamu pake lagi Daripada Kamu ngambil banyak-banyak Akhirnya pas kamu mau masukin ke mesin Dan ternyata dia turun ke samping Akhirnya ngebleber kena ke cuticle Itu adalah salah satu hal yang fatal Bisa ngebuat Si gel colornya itu gak kuat base Karena kenapa Kalo udah ada mula yang Nyebar ke samping Sampai kena kulit Dan itu akan jadi celak Itulah yang akan buat Jadi gampang Nyangkut-nyangkut Terus Masuknya air ke situ Akhirnya jadi lebih mudah copot Apalagi kalo misalkan customer kalian Yang memang kegiatannya Lebih barbar gitu ya Misalkan Dia suka masak Cuci piring Nyuci Kuras Bak Dan lain-lain lah Pokoknya seperti itu ya Itu hati-hati gitu ya Jadi nail prep itu penting banget Sampai kamu pake base Sampai color itu penting banget Gak cuman brand doang Oke Lanjut sini coloring time Wah ini part yang menurut aku sih Ini part gampang-gampang susah Karena ini adalah salah satu fondasi juga Kalo misalkan kamu bikin Warna dasarnya itu udah gak rapi Itu akan ngaruh ke finishing kamu nanti Gitu Ini mungkin buat temen-temen Gimana sih caranya Pakein warna Biar rapi sampai ke ujung pangkal Cuticulnya itu Gimana ya Mungkin kalo misalkan Kamu yang gak biasa Menggunakan kuas langsung Dari si botol gel colornya Kalian bisa pake kuas tambahan Pake shirt liner gitu Nah kamu rapihin lah tuh Di bagian-bagian Ujung atasnya gitu Tapi kalo misalkan bisa Lebih baik Kamu bisa Langsung dari Menggunakan kuas ini Jadi kamu akan lebih cepet Kalo kamu misalkan Belum bisa Gapapa Latihan dulu Kamu bisa rapiin pake Kuas linernya Untung rapiin pinggirnya gitu Jadi memang balik lagi Intinya adalah Sering-sering latihan Gitu Aku juga dulu sama Aku awal-awal Kayak lama Banget aku ngerjain Pake base coat gitu Kayak Ya ampun Terus pake gel color Kok lama banget Gitu-gitu Tentu Aduh 4 jam Sampai kayak panik Aduh customer ku Beteng gak ya Gitu kan Tapi gimana caranya Bisa biar cepet Latihan terus Gitu Tapi memang akui Kalo aku Ngerjain yang ada tuh Aku bisa 3-4 jam Tergantung model Dan apa aja Jadi kalo udah extend Udah pasti aku 4 jam Gitu kan Terus ditambah lagi Aku liat dulu Sikon kukunya nih Dia seperti apa Dan kalian tuh Sebagian lain harus Pinter-pinter melihat Dan mengetahui Sikon kukunya itu Tipe yang seperti apa Gitu Terus Kalo pake kayak gini Ya memang harus sabar-sabar Kalo aku sih Biasanya pake selalu Satu layer dulu Habis itu baru Pake dua layer lagi Daripada kamu pertama Langsung ambil banyak Atasnya gak kering Dalamnya Masih basah-basah gitu Terus kayak Ya udah Itu gagal Kamu harus mulai dari awal lagi Gitu ya Disini kita lanjut Disini Eh warnanya Ini kalo warna putih ya Dipakein Masukin video tuh kadang ya Dipakein lampu lighting Suka over lighting Nah disini aku mau buat Love dulu bestie Karena disini aku mau tema Yang cute-cute gitu Jadi mohon maaf ya Ini kalo misalkan Gak gambarnya Ketutup sama kuku-kuku Karena kuku aku udah panjang banget Yang jempol Gak sadar Ya Ini seperti itu Jadi Buat love yang gampang Gimana sih Kamu bisa pake dotting toes Itu gampang banget Tinggal kamu pake titik satu Dan titik lagi dua Kamu buatin sejajarin Habis itu Cara kedua Kalo tadi kan Cuman langsung pake dotting toes Cara kedua nih dia Kamu bisa pake Tambahan alat Yaitu pake Kuas Liner Oke Kamu tinggal tarik ke bawah Dari atas ke bawah Kayak gini Terus kamu tinggal isi Bagian tengah Dan ini udah Bener-bener Se-easy itu Asyik Jadi deh Lanjut Disini aku mau buat Motif yang abstrak Aku suka banget sih Sama tema-tema abstrak Dan aku seneng banget Kalau misalkan dapet request Yang kayak gini Disini aku masih pake liner Disini aku pake dari BS ya Besti-besti Ini adalah kuas legend aku Dia akan selalu aku pake Karena ini adalah kuas pertama Yang aku punya Gitu ya Dulu mau beli ini tuh Nabung lama Dulu tuh masih pake kuas Shopee Yang warna pink 50 ribu dapet segambreng gitu kan Nah sekarang Nabung pelan-pelan gitu Percaya deh Kalo kalian beli kuas Yang berkualitas Gak akan rugi Karena Itu memang aset Dan modal kita Sebagai Pelukis kuku Oke Jadi buat temen-temen Jangan sampai salah beli Tungguin ya Bulan Juli ini Aku mau akan spill Kuas-kuas Harga terjangkau Dan apa aja sih Yang buat ngegambar yang enak Oke besti Tungguin ya Di next video aku Lanjut disini Aku mau gambar Amuba Aku gak tau sini Amuba Cuman menurut aku Ini kayak sejenis bakteri Yang dia warna hijau Ada matanya dua Nanti aku nengaku buat Seperti itu Nah disini aku mau buat dulu Gak usah harus simetris Disini anak kita mau bikin abstract nails Enaknya kalo alien abstract nails Ya suka-suka aku Wedeh Enggak Tapi tetep loh Abstract nails juga harus ada Perhitungan yang pas Antara warna Komposisi warna Garis Tuna Itu memang harus Harus ada perhitungannya juga Gak segedar Asal kamu coret-coret Percayalah Kalo asal coret-coret juga Hasilnya gak akan bagus Ini mohon maaf ya Ngeblur besti Nah disini aku mau buat Liner juga di sebelah sini Di pojokan Biar dia tuh gak terlalu kosong banget Ini aku mau tambahin lagi Kayak gini Terus Disini aku masih menggunakan doting tools Karena kita mau buat si bearnya Tapi disini aku mau pakai Doting tools yang agak besar Dan aku mau buat hidungnya dulu Karena disini aku gak buat yang full muka Yang bener-bener kayak aneh banget Enggak Jadi disini aku cuma buat hidung Mulut Sama area matanya Udah plek gitu Nanti kita pakein dia freckless gitu ya Jadi beruang shimmer ini ya Nah disini aku tambahin lagi Disini aku gak pake gel painting ya temen-temen Karena banyak banget besti yang nanya Kayaknya itu pake gel polis Apa? Pake gel painting gitu kan Disini aku pakai gel polis Karena aku baru punya gel painting Yang warnanya Cuman hitam dan putih Karena aku belum beli Yang warna-warni besti Oke nanti ya Kalau aku udah ada gel painting Nanti aku pasti akan spill ya Nah disini aku masih pake doting tools Karena aku mau buat hidung yang bagian tengahnya Pake size yang lebih kecil Kalian tuh harus punya doting tools deh Doting tools itu bener-bener ngebantu banget Mempermudah segala bentuk yang kamu mau buat Disini aku masih pake brush liner Karena aku mau buat garis bawah si hidung bearnya Dan aku mau tambahin lagi disini Ini motifnya sama ya Kalian tinggal repeat aja Yang kayak tadi si mukanya si bear Oke Ini bulet kayak gini Ini kok misalkan gak terlalu lengkap Mohon maaf ya besti Ini karena berpacu dengan baterai Waktu ngerekam HP ku mau lobat Dan ini adalah konten dadakan juga Jadi harus diabadikan Karena ini customer jauhku Ya ampun E-Fordnya luar biasa sih Jauh-jauh dateng ke aku Ya ampun Luar biasa Naik kereta kesini Oke Nah lanjut Waktunya kita buat matanya Nah kalian kalau misalkan pake kuas agak susah Bagian matanya kalian bisa pake doting Oke biar lebih gampang Dan untuk mulutnya kalian harus pake liner brush Karena itu harus yang kecil banget buat hidungnya Nah disini repeat ya Sama seperti yang tadi Cuma bedanya kita kalau misalkan mau pake hidung di jempol Kita pake doting yang lebih besar Kalau yang tadi kan itu karena dibukaan bagian jempol Jadi pakenya yang lebih kecil Nah disini masih menggunakan liner brush Kalian harus punya sih gambar yang kayak Buat kecil-kecil gini perlu banget pake kuas yang tipis Super-super tipis Disini aku mau buat matanya Nah disini matanya aku buat kecil aja Pake ujung kuas tipis tuh enak banget Tinggal titik taruh Nah tapi kalau misalkan kalian Waduh-waduh gempa gempa ini ya Kesenggol kamera Kok besti Sama ujung kuasnya Nah lanjut Tadi kalau misalkan kamu kayak Aduh aku kalau pake kuas tuh gak sama gitu kan Yaudah kalian bisa pake si doting tools aja Supaya matanya sama Disini by the way aku mau pakein dia ala-ala flag loose gitu Di mukanya Karena ini adalah buang summer oke Dia adalah beruang musim panas Oke di jempol langsung satunya Sama seperti yang tadi Ini sebenarnya desainnya tuh tinggal di otak-atik doang Di sim Apa ya Tinggal diripit-ripit aja Tinggal kamu taruh penuh tempatnya Yang mana nih disini Desainnya yang mana disini gitu Jadi kalau misalkan jadi nailist lah itu dia Kalian harus bisa selain memadukan warna Menyocokkan gambar Menyocokkan warna dengan tone kulit si customer Dengan si gel colornya Itu adalah salah satu nilai plus Terus apalagi ya Bisa ngebentuk kuku itu juga sama Karena gini Gak semua orang bisa ngebentuk kuku dengan secara simetris gitu ya Karena banyak banget Soalnya dulu aku sebelum yang kerjaan kayak gini tuh Aku sering gonta ganti nailist ya Aku sama lah kayak customer pada umumnya Eh ada tempat baru dateng gitu kan Yah yang ini bentukannya kurang bagus nih kukunya Kuku aku pas liat dari hadap depan bagus Pas aku puter balik tanganku Loko miring gitu kan Nah itu dia Itu adalah salah satu hal kecil yang kalian harus perlukan Menjadi seorang nailist gitu Selain harus bisa nyocokin warna Nyocokin desain Terus apalagi ya Itu tadi Bentukan kuku itu hal simple Tapi gini loh Kayak aku punya customer ya Itu tuh Customerku tuh suka balik ke tempat aku tuh Karena kenapa dia bilang Aku bisa ngebentuk kuku sesuai dengan yang dia mau Dan hasilnya simetris Nah itu adalah salah satu nilai plus Jadi kalian juga semangat ya bestia By the way ini dia Balik lagi ke desainnya Di sini nih ya Tadi aku pake Aku bilang mau pake desain abstrak kamu Ba gitu Tadi pake titik aja Jadi kita titik dua itu Buat si matanya Gitu ya Bentar nih Di sini aku mau buat garis abstraknya juga Sama yang kayak tadi Ini gak harus lurus ya Ini mah Bebas sebenernya Ini salah satu referensi aja Buat temen-temen Mungkin mau regret silahkan Oke Nah ini tinggal dibuat garis Pagi pojok kayak gini Oke 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 Nah Buat temen-temen Eh by the way Temen-temen Jangan lupa ya Kalian Kalau misalkan mau regret silahkan Dan jangan lupa tag di Mention aku di instagram Karena aku mau hasilnya Oke By the way Finally udah selesai Waktu kita top coat Oke Nih catatan juga Buat temen-temen ya Kalau pakai top coat Basicnya sama Jangan lupa Pakainya secukupnya Dan pas kamu mau ambil Dan pakein itu Jangan sampe kamu tiba-tiba Tuk Netes Aku tuh Dulu sih ya Aku tuh pernah melakukan hal bodoh Waktu pertama kali belajar ini tuh kayak Ah Ambil yang banyak sekalian Biar cepet Kan langsung tebal tuh gitu kan Eh ternyata Pas di cure Ya ngebleber doang ke kanan-kiri Akhirnya pas keluar Hmm Kerja dua kali Aku harus ngerapin kanan-kirinya Dan harus dijeri lagi Dan diulang lagi Sampai tipis dikikir Baru aku top coat lagi Kan PR banget ya Kamu jangan sampe melakukan Kansalahan yang sama Seperti aku waktu itu Oke Jadi disini aku pasti akan selalu bawel Jangan lupa ngingetin kalian Untuk Kalau mau pake Base coat Top coat Jet color Itu pakenya secukupnya aja Kalau mau pake lebih tebal Silahkan Boleh mengen 2 kali swipe lagi gitu Dibandingkan kamu Sekaligus ambil banyak Akhirnya sia-sia Terus jangan sampe kena ke pangkal ya Jangan sampe ngebleber kanan-kiri juga Karena itu adalah salah satu tip Supaya naat kalian tuh Hasilnya kuat Bo Kalau kamu udah nail prepnya bener Kualitas base coat Top coatnya bener Terus pas kamu pakein Sejil color juga bener Itu dijamin pasti kuat Kembali lagi Ingat Klien dengan customer Eh Klien dengan customer Klien dengan nail list itu Harus bisa timbul Kalau misalkan nail listnya udah Doing all The best gitu Nah Kalian sebagai customer pun Harus bisa Take care Untuk daily kalian gitu Gak berarti kamu Gak boleh ngamain-ngamain Enggak kok Aku juga sama kok Aku mengerjakan pekerjaan rumah Tapi setiap kamu Kayak hal-hal kecil Kamu tuh harus inget Oh iya Aku pake gel polis Oh iya Kuku aku panjang Oh iya Disini ada naat yang timbul-timbul Nanti kesangkut Blah-blah-blah Dan Kalau misalkan kamu buka paket Harus dibuka Menggunakan alat bantu Oke Finally Nih Udah selesai Tara Ini finishingnya Lucu kan Ini aku tambahin di pojok-pojokannya Biarnya Biar gak terlalu kosong banget Oke bestie Bagaimana menurut anda Aku suka banget sih Kukunya bagus Tangannya lentik Seneng banget Aku dapat kuku yang kayak gini Buat temen-temen Jangan lupa ya Follow juga Ini dia instagram aku Dan tiktok aku Nah aku suka Seperti itu disana Semua racun jalanan Aku share disana Buat temen-temen Makasih yang udah nonton Dan terutama buat customer ku Cici Jessica Thank you for coming Dan buat temen-temen Stay tune ya Bulan ini aku mau sharing Racun jalananku lagi Thank you yang udah nonton Sampai ketemu di next video Bye 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 bye